Intro Sialom, selamat malam Bapak Ibu, Sejarah Sedari, Pemirsa Program Mari Membaca Alkitab GKI Karang Saru, dimanapun berada. Sebelum kita melanjutkan bacaan firman Tuhan pada malam hari ini, mari kita terlebih dahulu datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapak di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk sepanjang hari ini. Tuhan sudah melindungi dan menyertai kami di dalam setiap aktivitas dan pelayanan yang kami lakukan. Dan saat ini kami mau kembali melanjutkan bacaan Alkitab Harian kami. Biarlah Rauh Kudus yang menerangi akal budi dan pikiran kami, sehingga kami boleh semakin mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan atas hidup kami. Biarlah semakin hari kami semakin rajin untuk membaca kebenaran firman Tuhan ini, untuk menjadi pedoman dan bekal di dalam kami menjalani hari-hari kami. Di dalam nama Tuhan, Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Amin. Renungan malam ini akan disampaikan oleh pendeta Utomo. Tema bacaan Alkitab adalah Saya ingin diingat karena. Bacaan diambil dari Lukas pasal 23 ayat yang pertama hingga 56 yang berbunyi demikian. Yesus dihadapan Pilatus. Lalu bangkitlah seluruh sidang itu dan Yesus dibawa menghadap Pilatus. Di situ mereka mulai menuduh dia. Katanya, telah kedapatan oleh kami bahwa orang ini menyesatkan bangsa kami dan melarang membayar pajak kepada Kaisar. Dan tentang dirinya, ia mengatakan bahwa ia adalah Kristus, yaitu Raja. Pilatus bertanya kepadanya, Engkau kah Raja orang Yahudi? Jawab Yesus, engkau sendiri mengatakannya. Kata Pilatus kepada imam-imam kepala dan seluruh orang banyak itu. Aku tidak mendapati kesalahan apapun pada orang ini. Tetapi, mereka makin kuat mendesak. Katanya, ia menghasut rakyat dengan ajarannya di seluruh Judea. Ia mulai di Galilea dan sudah sampai kesini. Ketika Pilatus mendengar itu, ia bertanya, Apakah orang itu seorang Galilea? Dan ketika ia tahu bahwa Yesus seorang dari wilayah Herodes, Ia mengirim dia menghadap Herodes yang pada waktu itu ada juga di Yerusalem. Ketika Herodes melihat Yesus, Ia sangat girang sebab sudah lama ia ingin melihatnya. Karena ia sering mendengar tentang dia. Lagi pula, ia mengharapkan melihat bagaimana Yesus mengadakan suatu tanda. Ia mengajukan banyak pertanyaan kepada Yesus, Tetapi Yesus tidak memberi jawaban apapun. Sementara itu, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat maju ke depan Dan melontarkan tuduhan-tuduhan yang berat terhadap dia. Maka mulailah Herodes dan pasukannya menistah dan mengolok-olokkan dia. Ia mengenalkan jubah kebesaran kepadanya, Lalu mengirim dia kembali kepada Pilatus. Dan pada hari itu juga bersahabatlah Herodes dan Pilatus. Sebelum itu mereka bermusuhan. Yesus kembali di hadapan Pilatus. Lalu Pilatus mengumpulkan imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin serta rakyat Dan berkata kepada mereka, Kamu telah membawa orang ini kepadaku sebagai seorang yang menyesatkan rakyat. Kamu lihat sendiri bahwa aku telah memeriksanya Dan dari kesalahan-kesalahan yang kamu tuduhkan kepadanya, Tidak ada yang kudapati padanya. Dan Herodes juga tidak, Sebab ia mengirimkan dia kembali kepada kami. Sesungguhnya tidak ada sesuatu apapun yang dilakukannya, Yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi aku akan menghajar dia, Lalu melepaskannya. Sebab ia wajib melepaskan seorang bagi mereka pada hari raya itu. Tetapi mereka berteriak bersama-sama, Enyahkanlah dia, Lepaskanlah Barabas bagi kami. Barabas ini dimasukkan ke dalam penjara, Berhubung dengan suatu pemberontakan yang telah terjadi, Di dalam kota dan karena pembunuhan. Sekali lagi Pilatus berbicara dengan suara keras kepada mereka, Karena ia ingin melepaskan Yesus. Tetapi mereka berteriak membalasnya, Katanya, Salipkan dia, salipkanlah dia. Kata Pilatus untuk ketiga kalinya kepada mereka, Kejahatan apa yang sebenarnya telah dilakukan orang ini? Tidak ada sesuatu kesalahan pun yang kudapati padanya, Yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi aku akan menghajar dia, Lalu melepaskannya. Tetapi dengan berteriak, Mereka mendesak dan menuntut, Supaya ia disalipkan. Dan akhirnya mereka menang dengan teriak mereka. Lalu Pilatus memutuskan, Supaya tuntutan mereka dikabulkan. Dan ia melepaskan orang yang dimasukkan ke dalam penjara, Karena pemberontakan dan pembunuhan itu, Sesuai dengan tuntutan mereka. Tetapi Yesus diserahkan kepada mereka, Untuk diperlakukan semau-maunya. Yesus dibawa untuk disalipkan. Ketika mereka membawa Yesus, Mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirenel, Yang baru datang dari luar kota, Lalu diletakkan salib itu di atas bahunya, Supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Sejumlah besar orang mengikuti dia, Di antaranya banyak perempuan yang menangisi dan meratapi dia. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, Hei putri-putri Yerusalem, Janganlah kamu menangisi aku, Melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Sebab lihat, Akan tiba masanya orang berkata, Berbahagialah perempuan mandul dan yang rahimnya tidak pernah melahirkan, Dan yang susunya tidak pernah menyusui. Maka orang akan mulai berkata kepada gunung-gunung, Runtuhlah menimpa kami, Dan kepada bukit-bukit timbunilah kami. Sebab jikalah orang berbuat demikian dengan kayu hidup, Apakah yang akan terjadi dengan kayu kering? Dan ada juga digiring dua orang lain, Yaitu dua penjahat, Untuk dihukum mati bersama-sama dengan dia. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, Mereka menyalipkan Yesus di situ, Dan juga kedua orang penjahat itu, Yang seorang di sebelah kanannya, Dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, Ya Bapak, ampunilah mereka, Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat, Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia katanya, Orang lain ia selamatkan, Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri, Jika ia adalah Mesias, Orang yang dipilih Allah. Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia, Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya, Dan berkata, Jika engkau adalah raja orang Yahudi, Selamatkanlah dirimu. Ada juga tulisan di atas kepalanya, Inilah raja orang Yahudi. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia katanya, Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Tetapi yang seorang menegur dia katanya, Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah yang sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, Sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu ia berkata, Yesus ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Kata Yesus kepadanya, Aku berkata kepadamu, Sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Yesus mati. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12, Lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3, Sebab matahari tidak bersinar, Dan tabir baik suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, Ya Bapak, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Dan sesudah berkata demikian, Ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, Ia memuliakan Allah katanya, Sungguh orang ini adalah orang benar. Dan sesudah seluruh orang banyak dan yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu, Melihat apa yang terjadi itu, Pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, Termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti dia dari Galilea, Berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu. Adalah seorang yang bernama Yusuf. Ia anggota majelis besar. Dan seorang yang baik lagi benar. Ia tidak setuju dengan putusan dan tindakan majelis itu. Ia berasal dari Arimathea, sebuah kota Yahudi, Dan ia menanti-nantikan kerajaan Allah. Ia pergi menghadapi Latus dan meminta mayat Yesus. Dan sesudah itu, ia menurunkan mayat itu. Ia mengapaninya dengan kain lenan, Lalu membaringkannya di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu, Di mana belum pernah dibaringkan mayat. Hari itu adalah hari persiapan dan sabat hampir mulai. Dan perempuan-perempuan yang datang bersama-sama dengan Yesus dari Galilea, Ikut serta dan mereka melihat kubur itu, Dan bagaimana mayatnya dibaringkan. Dan setelah pulang, mereka menyediakan rempah-rempah dan minyak mur. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengar dan melakukannya dalam kehidupan setiap hari. Terbujilah Tuhan. Amin. Selamat hari Minggu. Sudah-sudah yang dikasih Tuhan, kiranya kekuatan dan firman Tuhan hari ini menguatkan kita semua. Beritanya mengagetkan kelompok pemuda gereja. Seorang pelajar putri sekolah menengah dua hari lalu dibunuh. Dia kelihatannya mendapatkan semua yang diinginkan seorang perempuan. Dia aktif di bidang olahraga, mendapat nilai yang baik, mempunyai banyak teman, dan berpacaran dengan pria yang hebat. Di balik itu semua, yang terpenting ia mempunyai hubungan pribadi dengan Tuhan Yesus Kristus. Pada saat pemakamannya, setiap siswa memberi kesan mereka tentang dirinya. Mereka ingat cara ia membagikan imannya dan membuat setiap orang merasa diterima. Mereka menyebutkan rasa belas kasihannya kepada teman-temannya Saudara yang dikasih Tuhan, apa yang akan dikatakan tentang diri kita oleh teman-teman dan keluarga pada saat pemakaman kita? Apa yang akan diingat orang tentang kehidupan kita? Ketika Tuhan Yesus mati, para perwira memperhatikan bahwa ada sesuatu yang berbeda dari diri Yesus. Injil Lukas pasal 23 ayat 47 berkata Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah katanya. Sesungguhnya orang ini adalah orang benar. Kematian Tuhan Yesus membuat orang memuliakan Allah. Luangkanlah beberapa menit untuk membuat daftar. Lima hal yang kita ingin orang ingat tentang kita. Kemajuan apa yang dapat kita lakukan untuk salah satunya di minggu ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapak terima kasih untuk kasih setiamu. Engkau mati untuk menebus hidup kami. Satu hal yang perlu untuk kami renungkan. Ketika kami mati meninggalkan dunia ini. Apa yang akan diingat orang tentang kami? Apakah kebaikan? Apakah kehidupan yang berkenan di hati Tuhan? Apakah kehidupan yang memperagakan sebagai murid Tuhan? Kiranya itulah yang menjadi bagian dari hidup kami. Dan itulah yang kami perjuangkan. Bahkan itu yang menjadi tekad komitmen kami. Supaya orang mengingat bahwa di dalam hidup kami ada Kristus yang hidup. Di dalam segala perjalanan waktu yang telah kami jalani. Hanya kemuliaan Tuhan yang boleh kami nyatakan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur untuk hari ini. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan kiranya hari-hari kehidupan yang Tuhan percayakan memampukan kita untuk memuliakannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.